Yo, what's up? Welcome back to my channel Nah, di video kali ini Aku bakal berbagi tips and trick Udah sekian lama, aku gak pernah buat konten awan trick Ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu Dan finally, akhirnya aku buat lagi Nah, jadi di video kali ini Aku bakal berbagi trick Yaitu 180 KP40 Buat kalian yang gak tau tricknya Aku contohkan dulu, let's go Oke, jadi itu dia trick 180 KP40 Nah, basic untuk melakukan trick ini adalah 180 Jadi langkah yang pertama yang harus kalian bisa adalah Banihap 180 Ini harus bener-bener patent Kalau belum bisa, kalian kulik dulu Kalian pelajari 180 sampai bener-bener bisa Baru ke tahapan ini Tapi ada tahapan selanjutnya juga sih sebenarnya Yaitu 180 full cap Atau double 180 Baru kalian melakukan trick KP40 ini Oke, jadi kalau udah bisa Melakukan badi-badi Kalian lakukan tahap yang kedua Yaitu 180 full cap Kalau buat kalian yang belum bisa 1x full cap Linknya ada di sebelah Kalian tonton dulu Itu penjelasan detailnya Udah aku jelaskan semuanya Kalau udah beres semuanya Baru kalian ke video ini Untuk melakukan 180 KP40 Yuk langsung aja kita ke penjelasan detailnya Oke guys Nah, di video ini Cara melakukan 180 full cap Atau double 180 Cuman, aku gak bakalan jelasin kalian secara detail Karena aku udah pernah buat tutorialnya Nah, untuk kalian yang belum nonton Kalian tonton aja di link yang muncul di bagian pojok kanan Di sana ada penjelasan detail Bagaimana cara melakukan trick ini Nah, jadi Trick full cap ini adalah dasar Untuk melakukan trick KP40 ini Selain trick 180 Yang merupakan trick yang Yang paling-paling wajib kalian kuasai Nah, ini cara melakukan 180 full cap ya Kurang lebih caranya sama Tidak jauh ya Ini bisa dibilang Hampir sama lah pokoknya Jadi kalian tonton aja Tutorialnya full cap 180 Baru video ini Oke Beres dari tahapan 1 Kedua Nah, sekarang tahapan ketiga Sebenernya sama aja sih caranya Untuk melakukan Banihub KP40 ini Kalau kalian udah Lancar banget Untuk melakukan cap Atau full cap Double 180 Udah Ketika kalian di tahapan ini Pasti lebih gampang Karena Cara dan tekniknya Kurang lebih sama Yaitu dengan Membengkokkan bar kalian Lalu kalian putar cranknya Satu kali Agar kaki kanan kalian Jadi depan Sehingga kalian enak Untuk melakukan Putaran yang lebih kencang Kalau kalian perhatikan Ya, kalau kalian perhatikan Videonya berulang-ulang Ini pasti kalian paham Ya, yaudah Kalian lakukan berulang-ulang Dan Tonton terus Oke guys Sekarang kita masuk Ke penjelasan detailnya Yang pertama Kalian harus One XT dulu dong Seperti ini Nah, jangan lupa Bar ataupun Stangnya Kalian bengkokkan Agar memudahkan Putaran pastinya Kemudian Kalian putar cranknya Satu kali Dan Tahan Lihat nih Nah, setelah putar crank Dan tahan Posisinya bakalan seperti ini Tujuannya untuk Memudahkan kalian Ketika melakukan Putaran fullnya Oke, sekarang kita lihat Bareng-bareng Ketika putaran fullnya Boom Mantap Ya kan Bakalan terlihat Lebih keren lagi Kalau kalian putarannya Lebih kencang Oke, sekarang kita masuk Ke bagian View sampingnya Biar kelihatan Lebih jelas aja Anglenya Oke, disini Aku perjelas lagi Ketika kalian Menekti Bengkokkan bar Putar crank Satu kali Dan tahan Lalu ikuti Putarannya Dengan powerfull Nah, sampai sini Paham kan Kalian ikuti aja Alurnya Berulang-ulang Ya, meskipun Sketchy disini Sekarang kita lihat Di bagian depan Ini sampai berhasil nih Oke, disini Kalian perhatikan Sekali lagi Dari tampilan depan nih Atau angle depannya Tadi kan udah Belakang Samping Sekarang depan Biar bener-bener Paham kalian nih Ini ancang-ancang Ambil One XT Lihat barnya Dibengkokkan Dan crank Diputar Tahan Lalu Powerfull Putarannya Ikuti aja Alurnya Nanti bakalan Mutar otomatis Dan hadap depan Kalau bener putaran Dan caranya Makanya kalian Perhatikan Dan ikuti Apa yang aku bilang Dari awal Oke, selamat mencoba Oke, kita sebat dulu cuy Gimana? Dari penjelasanku Udah ada gambaran gak Untuk kalian melakukan Trick One XTKP4D nih Iya, rada-rada gampang Sulit gitu sih Cuman kalau kalian terbiasa Nanti bakalan bisa kok Lama-lama ya Cuman perdalam dulu One XT kalian Dan double One XT Baru kalian ke Trick yang satu ini Karena ini Nyambung nih triknya Berkaitan Satu sama Apa yang satu Sama yang lain Trick double One XT Dengan KPMP4D ini Kurang lebih sama soalnya Ya nyambung lah Tutorialnya Ya kan? Oh iya Ini aku mau kenalin kalian juga Tas yang aku pake Ini enak banget Sangat membantu Untuk bawa barang-barang aku Seperti vape Ya kan? Kupluk Protect Ataupun air minum Dan banyak lagi Ini dari Hekmore nih Apa dapat kiriman dari Hekmore Ini bisa kalian pake Untuk riding Enak banget lah pokoknya ya Bukan hanya itu Ini juga celananya aku pake Enak banget Nyaman Ini gak buat Banyak keringet Karena ini bahannya kayak Parasut gitu Tipis Adem pokoknya Ini juga nih Kalau kalian liat nih Keperhatikan semuanya Hekmore ya Ini jaket yang aku pake Dari Hekmore juga Kantongnya lumayan banyak Tempat naruh handphone Down pad Ya kan? Ya ini juga Ya terlihat kecil lah Ketika kalian gunakan riding Buat kalian yang ingin Produknya Kalian bisa cek Link di deskripsi Disana ada link Pembeliannya Jangan lupa di cek Oke cuy Videonya segitu aja Dan tips dari aku Semoga bisa dipahami Dengan baik Ya kan? Dan Kita sama-sama belajar Kalian juga yang sedang Ngulik trik ini Semoga cepat berhasil Dan Ngulik trik yang lebih Medium Ataupun hard Oke videonya segitu aja Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya See you next time And keep riding bro Wella selamat menikmati selamat menikmati